Halo guys, kembali lagi bersama gue di channelnya Tonic. Kali ini gue mau ngebahas satu mouse gaming nih. Ini adalah ROG Gradius 3. Ini adalah Wired Gaming Mouse dari Asus ROG. Ya, kali ini gue nggak beli, tapi dipinyemin temen gue untuk kebutuhan review. Dan first impression, selama kurang lebih sebulan gue pake ini enak banget, sejujur ya. Dari segi desainnya, dari segi fungsinya, ini mouse bener-bener komplit banget. Bener-bener didesain untuk gaming. Mau tau seperti apa? Yuk kita lihat. Oke, ini adalah Mouse ROG Gladius 3. Mouse gaming ini dibandul dengan harga kisaran 1 juta rupiah ya. Kira-kira apa aja sih fitur-fitur yang dimiliki mouse ini, sehingga bisa semahal itu. Oke, yang pertama dari segi desainnya, desainnya ini bener-bener mewah banget ya. Seperti biasa, tas ROG, dia bener-bener menampilkan logo dari ROG itu sendiri. Kalian bisa lihat desainnya bener-bener melampang, mewah banget di sini. Dengan lapu RGB yang ada di bawahnya ini dan juga di scrollnya ini. Dan di sampingnya ini juga ada aksen, ada tulisan ROG, Gladius, dan Gamer. Dan dia juga tembus sedikit RGB-nya di sebelah sini ya. Meskipun nggak tembus sampai ke dalam sini. Tapi ini dari desainnya bener-bener memberikan kesan yang mewah banget sih. Bener-bener ciri khas ROG. Nah yang spesialnya, mouse ROG ini dia memiliki shape yang asimetrical. Artinya dia desainnya bener-bener dibikin ergonomis, bener-bener dibikin sesuai dengan lukukan jari tangan kita. Sehingga kalau kita pegang, itu bener-bener ngepas di jari tangan kita dan enak banget buat dikontrolnya. Berbeda dengan mouse-mouse seperti umumnya yang beneran kiri-kanannya sama, bener-bener pokoknya simetris banget lah. Nah itu justru malah nggak enak dan nggak cocok di tangan kita. Karena bentuk tangan kita saat kita menggengeng-gengeng mouse itu kan nggak lurus banget ya. Jadi agak belok kayak gini. Nah ini bener-bener dibikin sesuai dengan lukukan tangan kita. Ini tujuannya supaya kita nggak capek kalau kita pakai mouse-nya berlama-lama dan enak banget buat dipakainya. Nah di dalam paket pembeliannya kalian akan mendapatkan quick start guide seperti ini. Seperti biasa buku manual. Stiker ROG, kartu garansi dan juga switch pengganti mouse-nya ini dan 4 mouse switch pengganti. Sayangnya untuk hal itu gue nggak pegang ya. Karena ini kan gue cuma dipinimin mouse-nya doang. Tapi kalian juga dapat tuh switch pengganti dan juga pengganti untuk mouse switch-nya. Karena memang mouse ini didesign untuk kalian bisa ganti switch-nya sendiri. Dan juga kalian bisa ganti mouse fit-nya kalau kalian nggak suka atau kurang cocok. Nah untuk tahapan gantinya juga nggak susah. Dan ini ada step-step-nya di sini ya. Kalian bisa lihat sendiri. Nah switch penggantinya ini bisa kalian pakai kalau misalkan klik kirinya atau klik kanannya sudah double click. Atau sudah nggak nyaman lagi untuk dipencet. Kalian bisa ganti. Walaupun memang dia sendiri mengklaim ini bisa sampai mencapai 70 juta kali klik. Jadi untuk durability-nya kalian nggak usah mikirin lagi deh. Mouse ini bener-bener udah ketahanannya, udah babak. Terus kalian dikasih dengan secadangannya lagi gitu. Jadi kalian bisa pakai mouse ini untuk waktu yang lama. Untuk ukurannya sebenarnya ini cukup bulky ya. Cukup besar. Gue pun kaget. Karena tangan gue pun besar dan biasanya megang mouse tuh penuh gitu. Tangan gue yang besar aja ngerasa ini masih besar gitu. Ukurannya masih tergolong besar. Jadi kalau kalian yang punya tangan kecil mungkin agak kurang terbiasa dengan mouse seperti ini ya. Karena ukurannya cukup besar. Tapi walaupun ukurannya yang besar dia memiliki bobot yang sangat ringan. Hanya dengan 79 gram. Jadi memudahkan kalian untuk memanufor. Untuk kiri kanan itu nggak berat sama sekali. Dan kalau kalian suka angkat-angkat atau kalian suka gaming itu beneran nggak gini masalah. Untuk tombolnya dia ada 6 tombol ya. Tombol utama klik kiri dan klik kanan. Lalu di sebelah kiri ini ada 2 tombol ya. Yang kalian bisa custom nanti juga di aplikasi. Dan untuk scrollnya ini juga bisa dipencet ya. Dan yang paling spesial gue paling suka nih ada 1 tombol yang hidden nih ya. Di tengah-tengah sini adalah tombol untuk ganti profile. Nah tombol ini sengaja dibikin kecil dan sesuatu untuk dipencet nih. Supaya kalian nggak gampang kepencet nih. Kalau kalian lagi mencet klik kiri atau klik kanan. Pada dasarnya dia punya 4 profile yang bisa kalian atur sendiri. Dan itu juga pengaruh ke DPI-nya. Jadi yang profile 1 itu DPI-nya paling lambat. Profile keempat itu DPI-nya paling kenceng. Nah semuanya ini kalian bisa atur sendiri melalui aplikasi. Jadi kalian download dulu aplikasi yang ada di website-nya itu namanya Armory Crate. Nah dari situ kalian bisa atur semuanya. Kalian bisa customize tombol-tombolnya ini. Dan kalian bisa customize profile dan juga lampu-lampunya. Seperti contohnya kayak gini. Kalian bisa rainbow, kalian bisa starry night. Kalian bisa strobing, breathing, static, dan lain-lain. Dan juga dia bisa diatur sesuai dengan musik. Nah jadi dia bisa responsif dari musik. Ataupun kalau kalian gak suka lampu-lampuan, kalian bisa setting ke dark atau off. Jadi bener-bener customizable banget kalian bisa atur sendiri melalui aplikasi yang sudah tersedia. Untuk koneksinya dia standar aja menggunakan USB 2.0. Dan panjang kabel ini cukup panjang ya. Dia mempunyai panjang 2 meter. Dan dia juga include kabel strap seperti ini. Jadi kalau kalian kepanjangan, kalian tinggal lilit aja ke sini untuk kabel manajemennya. Nah yang spesialnya lagi, kabelnya ini terbuat dari paracord. Atau yang disebut dengan parachute cord. Nah tipe kabel ini tuh memiliki ciri khas yang kuat, tapi tetap ringan. Jadi gak mengganggu banget nih. Kalau kalian geser-geser nih, kabelnya gak akan memberatkan pergeseran kalian gitu. Terutama kalian yang suka gaming nih. Yang pakai untuk gaming pasti sering untuk melakukan manuver, sering untuk gerakin kiri kanan gitu. Dan sering diangkat-angkat. Nah mouse gaming ini sudah bisa memfasilitasi semuanya. Jadi walaupun ukurannya besar, dia gak berat sama sekali dan enak untuk gerakin gitu. Meskipun kalian gak pakai mousepad ya. Gua pun udah coba gak pakai mousepad, tetap enak gitu dipakai. Nah untuk kliknya ini suaranya sebenarnya gak begitu silent ya. Kalian bisa denger sendiri. Tapi dia feel-nya itu ada gitu. Jadi gak terlalu sensitif. Jadi kalau kalian nge-click itu ada feel-nya. Jadi ini cocok buat gaming supaya kalian gak gampang kepencet. Jadi mencetnya tuh bener-bener kalian bener-bener yakin tuh. Buat nge-mencetnya. Dibandingkan mouse yang terlalu silent itu kadang kita pencet-cet tuh gak ada feel-nya gitu. Untuk DPI-nya juga kalian bisa atur sendiri dari 19 ribu bahkan 26 ribu. Kalau kalian menggunakan aplikasinya. Jadi bener-bener mouse gaming ini udah komplit banget sih menurut gue. Apalagi yang gak kalian cari gitu. Semuanya udah ada. Udah dari segi desain, dari segi performa, dari segi durability. Kalian gak usah khawatirin lagi deh. Dan inilah menurut gue yang menjadikan harga 1 juta rupiah itu jadi worth it banget sih. Jadi kalau kalian bener-bener pencinta ROG. Kalian mempunyai setup ROG. Dan kalian ngefans banget sama brand-brand ROG. Jadi gue sarannya banget untuk beli mouse ROG Gladius 3 ini. Daripada kalian beli mouse gaming 200 ribuan. Dan ujung-ujungnya gak kuat dan gak nyaman gitu untuk dipakai. Dan akhirnya kalian nge-spend uang yang lebih banyak juga untuk mouse gaming. Jadi apa salahnya kalian sekali-kali nyoba mouse yang lebih mahal sedikit untuk keperluan gaming kalian. Oke segitu aja untuk review kali ini. Seperti biasa kalau kalian tertarik dengan mouse ini, link pembeliannya udah guntur di deskripsi. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe ke channel Yantronic. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.